Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya sekarang juga Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu dukung channel ini untuk upload video hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Share ke teman-teman kalian Dan doain aja semoga tahun ini bisa tembus 1 juta subscriber Selamat menonton Terima kasih 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 kalau kemarin tuh saya selesai project sama HP HP ini masuk ke saya ya Vivo itu masuk ke saya terus gimana nih ceritanya ini ada uang kah disini ya ada flash money-nya segini nanti saya pun juga punya manajemen manajemen yang ngatur saya uang-uang itu biar diatur manajemen saya kalau misalnya disuruh mikir kreatif disuruh bikin video belum lagi mikir uang-uangannya saya pusing lebih baik saya tarik manajer buat ngurusin uang-uang nanti saya gaji gitu aja berharna gitu nah itu gitu nanti Vivo Bapak juga bisa seperti itu juga kalau tidak ke depan tapi untuk yang pertama ini ingat yang saya bilang tadi yaitu gimana caranya menuju ke sana yaitu kita bikin konten yang bagus dulu gimana nih biar-beda lumayan tuh oleh bayarannya selain bisa kayak nambah-nambah lah lumayan saya juga seperti itu nah tadi kan sempat nyebut orang tua ya pas ya iya disini ada nggak mbak atau ibu yang punya anak yang sudah kelihatan bakatnya nge-vlog hai guys mana mana nih di tanah air ada itu bisa dipukuh bu ojo dirasa di perusahaan ojo ojo jadi mungkin di awal itu agak aneh sama seperti saya dulu kita kan kembali lagi ke tahun 2009 yang saya bilang tadi youtube kan tidak terkenal sekarang sekarang anak-anak kecil persediaan tekor cerita-cerita jadi apa ini jadi vlogger, youtuber secara kan semuanya kan sekarang sudah kelihatan bahwa hasil dari youtube itu segini-segini sudah kelihatan oke jadi banyak orang yang sudah melihat bahwa oh youtube ini sukses nanti kalau kita berhasil di youtube tapi dulu kan enggak saya dulu juga masih kuliah sering bolos dan segala macem ingin bikin youtube kan ingin bikin video youtube itu malah diparahin dan segala macem tapi ya saya pembuktian lah kita buktikan dengan karya itu bener berarti kata-kata orang kalau misalnya di apa di apa di paido kalau misalnya di haters nanti buktikan dengan karya itu bener kalau saya sudah berkarya saya dan karya saya ini berhasil orang-orang yang dulunya enggak suka sama saya atau mungkin tetangga-tetangga saya sih beloknya kamu bayu lu lu bayu kuliah ke Rampung-Rampung ngopo youtube panel ngomong yang ngomong dengan kamera tau ngomong ngomong dengan kamera ngopo saya ini kan kita pembuktian karena saya berhasil nge-youtube mendapatkan subscriber berbanyak saya punya kesempatan pembikin karya yang lebih besar yaitu karya film karya film saya sukses menggunakan bahasa Jawa yaitu film yang pertama kali sukses ya USB menggunakan bahasa Jawa itu akhirnya saya tiba-tiba diluluskan sama kampus saya lu enak dong belum tahun gak kuliah kuliah aku udah tinggal belum tahun gak kuliah akhirnya tapi aku punya kuliah itu gak bolos gak gak seneng-seneng gak apa gak gendahan apa pacaran apa aku tuh pengen merasasikan project yang besar kalau aku gak fokus misalnya aku so-soan bisa oke aku isok aku isok kuliah aku isok ingin youtube aku isok bayi film oh so-soan ini gak akan bisa harus fokus jadi aku menyotot dulu apa namanya kalau youtube saya masih bisa kuliah sama youtube karena youtube ringan kan masalahnya bisa edit malah-malah singkat bisa di habis bisa langsung jadi bisa kalau film film kan berat loh karena ada orang yang sedemikian banyak di dalam produksinya dan segala macem tamu jawabnya besar jadi saya sudah kuliahnya 3 tahun berarti tadi saya menyebut kalau saya sambil kuliah masih bisa youtube berarti bersama disini semua ambil kerja masih bisa menutup dong bisa kalau youtube loh ya kalau youtube bisa karena youtube ringan enak saya pun jalan-jalan gini saya masukkan ke hp saya langsung saya edit ketika saya lagi macet gitu bosen ya macet colok ke ngecer sambil kayak gini terus 15 menit selesai upload enak kalau youtube kita masuk sesi workshop nanti sama mas bayu aku mau banyak terakhir melu mana izin apa ngisi ngisi mi kalau ngisi ngisi mi kalau ngisi ngisi mi itu cegerung sudah berbuat tapi kayak gagal terus jadi ngisi mi kalau saya melu isin aja kan bangga isin itu malu itu normal lah yang kita sebagai manusia pasti kita punya malu yang diusin yang diusin yang diusin yang diusin berarti malu itu adalah sifat dasar manusia yang penting yang kita harus pegang tapi bukan berarti dengan malu ini jadi barrier jadi tembok yang gede agar kita tidak mau melakukan hal yang besar tidak malu itu titik kita untuk normal bahwa oh ini gak boleh ini boleh gitu jadi lebih baik saya milih malu seperti contoh dulu saya nge-youtube di awal ya malu aja malu di awal tapi ya untuk mengobati itu semua saya berkarya maksimal gitu aja jadi gimana caranya harus keluar zona nyaman ya ya itu penting juga keluar zona nyaman untuk gak malu itu itu juga penting ya zona nyaman itu penting sekali kalau misalnya kita sekarang berbuat sesuatu menghasilkan sesuatu tapi kita berdiri zona nyaman ya itu segitu-gitu aja saya contohnya saya di malang rumah saya di malang itu saya jadi kreator itu seperti ya gede dewe saya ke jakarta saya jadi kecil karena kanan kiri saya banyak besar jadi saya terpacu aku kiri-kiri saya terpacu buat lari agar bisa ikut standar yang ada kalau di malang saya zona nyaman leha-leha suantai jadi jangan mau terus-terusan di zona nyaman terkadang kita lihat sayangan-sayangan kompetitor-kompetitor kita yang sudah gede-gede jadi kita akan maju oke nah tekan tangan dulu bukan mas Bayu oke nah selanjutnya ini mas aku mau ngajak buat teman-teman dari sini untuk yang sudah punya ide vlog tadi udah yang siap mbaknya udah punya ide vlog udah punya benang merah ya istilahnya tadi itu benang merahnya untuk vlognya itu seperti apa kira-kira mau ngobrol di atas panggung merah